Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, disini Satria Wahyu, dan ini adalah Diary Satria Wahyu, sebuah diary luar biasa yang semakin dirindukan. Rasanya kurang afdol setelah kita preliminari Miss Mega Bintang Indonesia 2024, kita nggak bahas, kita nggak review acaranya semalam. Yang konon katanya banyak pageant lover yang mengatakan bahwa acara tahun ini adalah sebuah acara yang upgrade pengadaannya. Memang sih, kalau dilihat-lihat, masjaman gunawan itu nggak pernah main-main untuk mengadakan sebuah acara atau perhelatan. Dan, jika dibandingkan dengan tahun lalu, di mana tahun lalu aku hadir di acaranya waktu Grand Final, memang sepertinya saat ini prelimnya aja udah jadir-jadir banget. Walaupun panggungnya simple, tapi menurut aku simple bukan sembarang simple permainan lampunya, permainan di awal acaranya itu. Kemudian bentuk panggungnya yang simple justru membuat kita lebih bisa terfokus pada apa yang dipakai dan apa yang dipertontonkan di atas panggung yang indah semalam. Dan, menurut aku lebih dari sebuah pertunjukan yang memang epik, kita harus mengomentari satu persatu kandidat-kandidat dari mana saja, dari provinsi mana saja yang tampak menonjol. Benarkah banyak sekali mega favorit yang kalah berkilaunya jika dibandingkan oleh runner-up-runner-upnya? Kita langsung masuk aja ke videonya. Kita mulai dari Sumatera Selatan 2. Miss Bayem ini ternyata mampu mengeksekusi nasional kostum atau apa nih? Pokoknya pada waktu parade culture ini, culture parade ini, dia adalah salah satu kandidat yang berhasil mengeksekusi kostumnya dengan sangat-sangat baik. Kenapa sangat baik? Selain warna kostumnya itu juga sangat berteriak dan bisa berbicara di atas panggung, artinya mencolok mata kita, juga idenya yang sedikit tomboy, dia mampu membawakannya dengan cara atraktif. Lanjut kepada lampung satu yang menurut aku sedari awal aku udah sangat suka karena wajahnya itu begitu mahal. Dan pada malam preliminary semalam, dia mampu tampil cantik, menarik, dan juga rapih kostumnya. Dia membawakannya juga pas-pas aja. Kemudian oleh Levina dengan membawakan kostum dari Topan Sapca. Menurut aku ini adalah salah satu kandidat yang paling kuat juga. Jihan Junior, Junior yang sangat hebat nih. Sedari di Jogja kemarin, aku sudah sangat tercuri perhatianku dan enerjiku terkuras habis untuk memuji-muji penampilan demi penampilan dari Jihan Junior. Dan semalam pada waktu preliminary, saat membawakan kostum, dia juga sangat-sangat atraktif dan menarik, sehingga mata ini tak sanggup untuk beralih dari penampilan Jihan Junior. Kalau kita bicara mengenai DKI Jakarta, tentunya salah satu yang paling menarik dan mencuri perhatian adalah Ismi. Dengan hijabnya, ternyata dia mampu mengeksekusi kostum semalam dengan sangat atraktif. Ada tahap-tahap metamorfosa di sini, dan aku selalu suka kalau ada kostum yang ada metamorfosanya di atas panggung. Ada transformasinya. Selamat Ismi, kamu mampu mengeksekusinya dengan sangat baik, transformasinya oke, dan lancar jaya. Kemudian favoritaku adalah Angela Hallesley dari Kepulauan Riau, yang menurut aku tadi malam waktu preliminary, dia sangat menawan, bersinar, lebih bersinar daripada sang mega favorit Tawana. Ini kalau menurut aku ya, buat kalian pendukang Tawana nggak usah marah. Olivia Stefani, DKI Jakarta 7. Sangat-sangat ekspresif tadi malam. Memang sih, yang paling menarik daripada Olivia ini adalah ekspresinya di atas panggung, ataupun saat dia menghadapi kamera dan bidikan-bidikan lensa-lensa kamera itu. Nyata sekali ekspresinya. Mari berkarya. Atau karena di situ ada Ibu Titi DJ, sehingga dia sangat-sangat ekspresi gitu. Kemudian aku juga ingin mengomentari Nabila dari Jawa Barat 2 ya. Jangan salah Nabilanya. Dia menurut aku lebih bagus daripada Yulinar. Entah kenapa, mataku ini semalam lebih suka sekali melihat penampilannya Nabila Jawa Barat 2. Gimana menurut kalian? Apakah kalian masih tetap mendukung sepenuhnya Yulinar? Atau kalian sudah seperti saya berani berselingkuh dengan Nabila Jawa Barat 2? Masih dari Jawa Barat, kita punya Christine Jawa Barat 5. Aku bukan Wonder Woman-mu. Menurut aku, di sini tema dari kostum ini adalah Wonder Woman tapi etnik-etnik gitu. Tapi aku suka sekali, eksekusinya bagus. Dan juga idenya dari kostum ini luar biasa. Jadi out of the box, berbeda daripada yang lain. Tidak sekedar cantik, tetapi juga dibawakan dengan sangat-sangat epic dan atraktif. Dan menurut aku, salah satu kostum terbaik adalah Jesslyn Loh. Di sini dia out of the box banget ya. Karena sedikit tomboy, edgy. Dengan penampilan rambut megar yang menawan hati ini, Jesslyn Loh mampu mencuri perhatian semalam. Karena banyak sekali pageant lover yang memuji dari penampilan Jesslyn. Walaupun mereka sedari awal belum sekali memfavoritkan Jesslyn. Tapi semalam tiba-tiba, wut, itu berubah haluan switch. Mereka langsung mendukung Jesslyn. Kalau aku sih ya, sedari dari Yogyakarta kemarin, waktu di Candisewu, aku sudah suka banget sama penampilan Jesslyn Loh. Kemudian yang terbaik dari Jawa Timur, penghujung timur Pulau Jawa ini adalah Devi. Entah kostumnya yang berbulu-bulu sehingga megang banget di atas panggung. Atau warnanya yang biru tua ini pas banget di warna kulitnya dia yang putih bersinar bagaikan pualam. Atau memang eksekusinya pas banget. Di sini dia gahar, garang, tapi bisa cantik dan feminin dalam waktu yang bersamaan. Kemudian aku bisa melihat energi yang luar biasa yang dipancarkan dia dari atas panggung semalam. Kalimantan Barat 1, Queenly banget. Begitu dia keluar dari backstage, dia langsung masuk melenggang, masuk ke dalam panggung itu, ke atas panggung. Aku langsung kaget, ini ratu dari mana? Karena memang kebetulan model dari kostumnya itu, temanya itu kayak Queenly-Queenly gitu. Dengan headpiece yang tinggi, menjulang, yang besar, grande banget. Terlebih lagi kandidat yang satu ini dari Kalimantan Barat 1 memiliki wajah yang begitu imut, cantik, dan sangat-sangat Queenly. Next, Kalimantan Barat 2, Febiola Siahaan. Kalimantan yang menjadi mega favorit, walaupun dia cuma menang runner-up satu alias the first runner-up, tapi semalam dia membawakan kostum, kebetulan bagus banget, warnanya Kalimantan banget. Sekalimantan itu manik-maniknya, merah, kuning, orange, hitam. Dan itu sering kali aku lihat, dari dulu, zaman aku masih kecil, aku tuh suka banget ngeliat kerajinan tangan dari Kalimantan, itu selalu warnanya tuh seperti ini. Sehingga, ini adalah menjadi salah satu kostum terbaik semalam menurut aku. Nyebrang yuk ke Pulau Bali, Bali 2, yang nyata sekali melenggang dengan selendang berwarna fushie. Dia mampu membawakannya dengan sangat segar, ringan, mulus banget, kayak jalan tol. Gimana menurut kalian, apakah Bali 2 mampu mengalahkan pemenang utamanya, Bali 1? Di luar itu semua, saya ingin memberikan apresiasi dan bangga yang luar biasa terhadap Zahra Riau 2, yang hebat banget, nahan sakit. Karena kita tahu bersama, bahwa berpura-pura bahagia itu tidak semudah berpura-pura langsing, ya kan? Tetapi Zahra di sini, walaupun kakinya sempat keseleo, dia sudah diancam secara nyata oleh sang nasional director Mas Ivan Gunawan, untuk terus melanjutkan kompetisi ini kalau nggak mau di-out. Dan tadi malam, aku hampir lupa loh, kalau dia itu keseleo kakinya. Sebelum kita melanjutkan ke evening gown, izinkan saya untuk berkomentar atas panggung yang indah. Cukup simple, sederhana, tetapi lightingnya menawan hati, membuat kulit para kandidat itu semuanya cantik bersinar. Entah kenapa Mas Ivan Gunawan memilih lighting atau lampu yang sangat-sangat putih, sehingga membuat kulit dari para kandidat ini cantik-cantik nyata dan kelihatan sehat-sehat banget. Makeupnya kelihatan jelas, kelihatan bagus-bagus semuanya, nggak ada yang kumus-kumus kalau kata orang Jawa. Kemudian juga tata cahayanya yang bermain di awal acara preliminary semalam, panggungnya yang simple itu, semakin menegaskan deretan kostum dan gaun malam. Mungkin memang tujuannya Mas Ivan Gunawan itu. Kita harus fokus pada kandidatnya dengan gaun seperti apa, eksekusinya seperti apa, sehingga panggungnya dibuat simple. Tapi tata cahayanya itu yang luar biasa. Setelah bermain, langsung terang, benderang, yang membuat kita melihat dengan sangat jelas kandidat ini kandidat. Dari deretan Dewan Juri, ada aktor tampan dari Indonesia, Senior Raja Sinetron tahun 1990-an, Mas Jeremy Thomas. 1990-an, sorry, keplicuk aku ngomongnya ya. Kemudian ada Sang Diva Sang Dewi, Mbak Titi DJ. Bu Titi yang cantik banget, menurut aku nggak perlebihan dan nggak salah kalau milih Bu Titi DJ ini sebagai Dewan Juri. Karena seperti kita tahu, beliau adalah mantan Miss World Indonesia di tahun 1980-an. Gimana menurut kalian penampilan Bu Titi DJ semalam dengan gaun merahnya yang sangat nyata menggelegar itu. Langsung saja yuk ke Evening Gaun. Menurut aku Sumatra Utara 1 memiliki Evening Gaun yang sangat baik. Menurut aku Evening Gaun dari Sumatra Utara 1 adalah salah satu Evening Gaun terbaik tadi malam. Kemudian disusul oleh Jesslyn Law yang unik banget. Dengan headpiece yang menutupi rambut koribonya dari Kepulauan Riau 2 ini. Memang sangat-sangat unik dan seenerjik itu, mampu mencuri perhatian sedari awal acara. Kemudian juga ada Lampung 1 yang manja wajahnya unik banget dan sangat mahal membawakan gaunnya. Nah, bila Ritura nyatu banget warna gaunnya sama warna kulitnya dan membawakannya dengan cukup baik. Walaupun menurut aku dia kurang bebas dan lepas karena dia agak sedikit kesulitan untuk mengeksekusi bagian jubahnya ya. Dan kemudian kita juga memiliki Banten 3 eksekusi sayapnya juara. Walaupun bahannya sedikit berat untuk sayapnya. Ini ada perang sayap, ada 3. Kemudian ada Ola Levina yang juga perang sayap juga. Yang mengeksekusi sayapnya dengan lebih smooth dari DKI Jakarta 2 ini. Kemudian ada lagi yang juga membawakan gaun bersayap Jihan Junior DKI Jakarta 3 yang smooth juga. Dan menurut aku, dari 3 orang yang membawakan gaun bersayap ini, yang terbaik mengeksekusinya adalah Jihan Junior. Apakah kalian memiliki pendapat lain selain saya? Silahkan ramaikan kolom komentar. Ya, setelah. Seperti biasanya kita langsung masuk aja ke segmen yang paling kita tunggu bersama yaitu Sajen. Salam-salam, Pejen! Salam cinta pertama, aku ingin menyapa Eliza-Eliza. Kapan lanjutannya, Kak? Kemarin waktu aku baca novel, ternyata banyak yang suka ya. Karena di channel ini, ataupun channel sebelah, channel aku yang kedua, itu rame banget itu novel ya. Bipad, love-love-love-nya banyak banget. Ari Damayanti, ini keren darlah novel. Sukses selalu channelnya. Amat nakos kayak gini udah membosankan menurut aku sih. Kemudian ada Iwan Syatabi pun sangat memukul MMBI. Darlah buat vlog budaya dong, sabar ya. Sarwo Ediwibowo, Tumuaja. MMBI 2024 bikin PL terpukau. Kemudian ada Yazid Al-Bustomi, daya risat ke Wahyu katanya. Kemudian ada Muhammad Zainuddin, Kepri 1, Banten 1, Jawa Barat 1, DKI Jakarta 4, Sumut. Ada BEE atau B bacanya ya. Yang gak gampang nervous, yang gak gampang unplaced. Oops katanya, gak tau dia mau ngomongin siapa ini. Haruna Ferman Jirem, merasa diri laki tapi ngikutin konten orang. Mulutnya lemes juga. Kemudian ada Ade Valir, menurut gue gak ada yang salah. Oh iya, kalian ini pada berkomentar kemarin waktu aku bikin ala-ala podcast sama Salim Khaili, the one and only ya. Waktu aku pulang kampung ya. Gak apa-apa karena memang itu dadakan banget dan memang kita niatnya itu buat ngobrol-ngobrol aja. Tapi apa salahnya kalau kita record, kemudian kita edit, kita jadiin konten gitu ya. Mohon maaf jika ada yang kurang-kurang ya. Salim Khaili semangat. Kemudian ada Ade Valir, Sumatera Utara, Banten, Riau. Deviano Eka, ini dua botin jir. Gimana-gimana udah dapet Topi Tamanja belum? Belum, cariin dong. Siapa tau bapakmu Topi Tamanja ya. NT, calon winner Kepulauan Riau 4 katanya. Muhammad Nurindo, temen ngobrolnya kebingungan katanya. Iya dia memang agak-agak pemalu padahal kalau kamu lihat aslinya. Dia lebih dar-der-dor daripada aku kalau tidak sedang di depan kamera. Thank you banget ya udah mau nonton video ini dari ala sampai akhir. Jangan lupa tonton video aku yang lain juga. Yang novel ditonton juga. Yang misteri ditonton juga. Assalamualaikum Wr Wb. Salam semakin viral. I love you guys. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!